Insya Allah, kita berusaha, kita berusaha untuk, kalau menurut keyakinan Pak Surya, tidak satu budara, bisa dua budara. Tapi, insya Allah, kalau kita masuk budaran kedua, kita bisa berusaha. Terus, kita taruhkan soal penumuman TKM dari Kumpul Prabowo, Wadid Gibril, ini kan banyak nama-nama yang masuk menjabat di kaya Pak Wuranto, kemudian Pak Wuranto, kemudian Pak Wuranto, masih menjabat sebagai wakil harus. Udah juga Pak Wuranto, ini Nasdem gimana? Nasdem khawatir gak dengan kubu sebelahnya sudah melakukan subjek sendiri? Itu Nasdem kapan? Lama Nasdem tidak perlu khawatir dengan seluruh aksi, seluruh manuver dari kompetitor. Biasanya. Ada pun orang-orang yang masuk, yang penting mereka gak melanggar uang-uang. Dan, siapapun mereka, dari manapun, kalau gak melanggar uang-uang. Yang kedua juga mempertimbangkan etis tadi. Etis gak? Kalaulah undang-undang tidak ada larangan, tapi dia sedang menjabat di suatu jabatan yang membutuhkan perilaku sikap ke negara mana. Tapi kemudian dia menjadi partisan. Pantes gak? Nah, itu-itu harus diperhitungkan, dipertimbangkan. Nah, oleh karena itu kita harapannya, jadi kalau gak ada undang-undang, kemudian kita harus ngitung yang lain. Pantes apa enggak? Etis apa enggak? Patut apa enggak? Karena ini sebagai pemimpin-pemimpin negara, ya, di lembaga apapun, dia harus memberikan contoh kepada rakyat. Terus ada edukasi. Tapi bisa gak? Gak pentus. Apakah lebih gemukis? Tapi pantas gak kita berharap sama orang yang nyalonin anak-anak? Terus ada edukasi.